Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Adi Asosi MSJ Saya merupakan salah seorang dosen pada program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan Kesaharian saya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi Terutama tridharma pengajaran Salah kegiatan yang saya lakukan adalah mengajar Adapun mata kuliah yang saya ampuh pada semester 2 ini adalah mata kuliah komunikasi antar pribadi Yang merupakan mata kuliah teori dengan jumlah SKS 3 SKS Dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode DIP yaitu Delivery Interaction and Assessment Metode ini diharapkan dapat melaksanakan Proses pengajaran secara baik sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana komunikasi antar pribadi yang tepat dan baik Selanjutnya seperti biasa saya meminta teman-teman untuk dapat mengisi ASEM pada akun SIMA masing-masing Nah pada akun SIMA bila teman-teman tidak melakukan atau tidak ada pada pertemuan terlangsung Saya sangat mengharapkan kecucuran teman-teman dalam melakukan kemisian ASEM pada akun SIMA Selanjutnya teman-teman untuk mengakses pembelajaran nanti sesudah ini teman-teman juga bisa membuka LMS Di sana seperti biasa saya akan memberikan materi presentasi kepada teman-teman untuk dibaca ulang di saat perpuliahan ini usai Penilaian dalam perpuliahan ini terdiri dari kuis, tugas, UPS, UAS, kehadiran Dan kehadiran Di sana nanti teman-teman akan dapat melihat juga pada akun SIMA masing-masing Di mana input nilai itu akan dapat menentukan bagaimana pelaksanaan perkuliahan teman-teman Tentang presentasi Pada hari ini teman-teman sebelum kita masuk pada materi selanjutnya Kita mungkin akan mencari lagi terlebih dahulu Pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya Di mana kita sudah berbicara tentang beberapa pembelajaran seperti itu ya Baik mengenai komunikasi intrapribadi Kemudian persepsi dalam komunikasi antarpribadi Kemudian efektivitas komunikasi antarpribadi dan lain-lain Nah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan komunikasi antarpribadi Di mana perkuliahan ini Seperti yang teman-teman ketahui bahwa terdiri dari 3 SKS Untuk pembelajaran pada semester 2 Nah pada perkuliahan ini kita sebagaimana di awal sudah diketahui bahwa Di sini terdapat 8 CPL dan 12 CPMK Dan di sana terdapat sejumlah sub-CPMK CPMK-nya diantaranya adalah Diharapkan mahasiswa mampu memahami Antar definisi dan relevansi komunikasi antarpribadi dengan benar Kemudian memahami tujuan dan fungsi daripada komunikasi antarpribadi Kemudian mampu menjelaskan hakikat daripada komunikasi antarpribadi Proses dan modal komunikasi antarpribadi Komunikasi intrapribadi Kemudian ada persepsi dalam komunikasi antarpribadi Mampu menjelaskan gaya komunikasi antarpribadi dengan benar Kemudian ada efektivitas komunikasi antarpribadi Kemudian juga terdapat bagaimana hubungan media sosial dengan komunikasi antarpribadi Dan apa saja yang menjadi daya tahu dalam komunikasi antarpribadi Serta CPMK yang ke-11 itu berupa memahami dan menjelaskan etika komunikasi antarpribadi Ada pun beberapa referensi yang menjadi rujukan dalam pembelajaran ini Sebagaimana kita sudah sampaikan di RPS pada awal pembelajaran Itu ada armiah Buku dari Arma Wati Armi dengan judul komunikasi intrapribadi Kemudian ada Al-Ridi Weri dengan judul komunikasi antarpersonal Kemudian juga ada Muhammad Budiana Itu komunikasi antarpribadi judulnya Kemudian ada Devito dengan judul komunikasi antarmanusia Dan yang terakhir ada Stephen Littlejohn dan Karen Foss Dengan judul Encyclopedia of Communication Theory Nah, dalam pembelajaran komunikasi antarpribadi ini Terdapat sejumlah suci CPMK Di mana di awal kita sudah bercerita tentang pengantar KAP, definisi KAP, relevansi KAP, negliat Kemudian ada tujuan komunikasi antarpribadi dan fungsi Kemudian juga kita ada proses dan model Kemudian ada komunikasi intrapribadi yang terdiri dari pengertian Pengembangan diri dalam komunikasi intrapribadi Level komunikasi intrapribadi Kemudian pada pertemuan ke-8 Teman-teman akan melaksanakan ujian tengah semester Kemudian dilanjutkan dengan persepsi dalam komunikasi antarpribadi Di antaranya ada suci CPMK Dengan bahasan hakikat persepsi, pengaruh persepsi antarpersonal Terhadap komunikasi antarpersonal Kemudian ada gaya komunikasi yang terdiri dari pengertian Gaya komunikasi antarpribadi Gaya kepemimpinan komunikasi antarpribadi Kemudian terdapat judul suci CPMK yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi antarpribadi Dimana pada bahasan ini terdapat materi terkait tipe komunikasi antarpribadi Kemudian habatan Kemudian kecerdasan antarpersonal Dalam berinteraksi antarpribadi Kemudian pada pertemuan berikutnya Kita akan melihat tentang hubungan media sosial Dengan komunikasi antarpribadi Dimana suci CPMK disana membahas tentang media sosial Sebagai media baru dalam interaksi antarpribadi Kemudian media baru sebagai perubahan sosial Kemudian media sosial Lalu media sosial terhadap komunikasi antarpribadi Kemudian pertemuan ke-13 Kita ada suci CPMK dengan materi Tentang daya tarik dalam komunikasi antarpribadi Yang terdiri dari konsep daya tarik Proximitas, similitas, dan komplementer Serta efek daripada interaksi antarpribadi Pada pertemuan ke-14 Itu berbicara tentang etika komunikasi antarpribadi Pada pertemuan ke-15 Kita akan melakukan review Tentang materi yang telah dilakukan Selama 14 pertemuan ke belakang Dan yang terakhir pada pertemuan ke-16 Kita akan melaksanakan ujian akhir semester Untuk selanjutnya Saya ingin mengkonfirmasi kembali Dan ingin mengingatkan teman-teman Jika pelaksanaan perkuliahan kita Akan dinilai dengan bobot masing-masing Pertama ada kehadiran sejumlah 10% Kemudian juga Ada tugas dengan angka 20% Kuis 10% UTS 30% Dan luas 30% Nah, dari angka ini Saya ingatkan kembali Yang pertama 80-100 itu bermilai A Kemudian 65 sampai dengan 79 itu B 55 sampai dengan 64 itu C Kemudian 46 sampai dengan 54 itu D Dan 0 sampai dengan 45 itu Tunda atau K Nah, saya sangat mengharapkan teman-teman Untuk terus menjaga keaktifan Kemudian saya sangat mengharapkan Kesejusan teman-teman Sehingga pembelajaran ini Dapat berjalan dengan baik Karena kita ketahui bahwa Pembelajaran komunikasi akta pribadi ini Terdiri dari 3 SKS Dan ketiganya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dan salam setiap kesehatan kita semua Senang sekali Hari ini kita disambang seluar kembali Dalam perkuliahan Komunikasi akta pribadi Dimana hari ini sudah masuk pada Pertemuan ke-13 Dan pada pertemuan yang lalu Kita sudah bicara tentang Gaya komunikasi Antar pribadi Namun pada hari ini Kita akan lihat tentang Media sosial dan Komunikasi antar pribadi Tapi sebelum berajak ke sana Saya ingin dari teman-teman Yang ingin meresum pertemuan yang lalu Boleh angkat tangan? Ya, benar Ya, gak apa-apa Ada banyak sekali Gaya komunikasi antar pribadi Yang teman-teman itu Bisa lakukan Karena kenapa? Di dalam masing-masing personal itu Punya gaya komunikasi Antar pribadi yang berbeda Nah, pada hari ini Saya ingin bertanya Terintas istilah Nexos atau media sosial Apa itu media sosial? Balai apa tangan yang mau mencoba Menjawab Silahkan Luja, silahkan Kalau ada yang menjawab Apa itu media sosial? Media sosial itu Bisa dibilang sebagai platform Dimana kita bisa mendapatkan Banyak sekali informasi Di dalam menu Itu sih kolom Bagus sekali ya Sosial media itu Merupakan sebuah media Untuk bersosialisasi secara online Jadi Media sosial itu Memungkinkan manusia Untuk saling Saling berinteraksi Tanpa ada batasan Jawaban yang bagus sekali Ada yang mencoba menjawab lagi? Silahkan Nah, kita cuba lihat Dari jawaban teman-teman tadi Ada yang menjelaskan Menurut Afis Bank and Hall Dia beritahu tentang Media sosial itu Merupakan Sarana interaksi Antara sejumlah orang Melalui Share informasi Ide Kemudian Informasi Yang berkaitan dengan Apapun Dan kemudian Membentuk semacam Ketua komunitas Nah Kalau teman-teman Hari ini Punya Sejumlah Aplikasi media sosial Seperti WA Atau Whatsapp Kemudian Punya Instagram Punya Facebook Dan lain sebagainya Itu merupakan Media sosial Yang teman-teman gunakan Nah Lantas Pendapat juga Banyak kritikan Terhadap media sosial Terkait eksklusifitasnya Situs Kesejanganan Informasi yang tersedia Kemudian Kepercayaan informasi Yang disajikan Konsentrasi konten Kemudian Juga ada Kepenuhikan konten Dan Maka interaksi Yang diciptakan Dalam media sosial Dari dua pertanyaan tadi Penang-penang sedang Insta tergambar Apa itu Media sosial Nah Hari ini Kita akan melihat Bahwa Pembelajaran terkait Komunikasi antar Pidagi Dan hubungan Dengan media sosial Dengan tujuan apa Teman-teman Mampu menjelaskan Hubungan antara Media sosial Dengan komunikasi Antar Pidagi Kemudian Dalam Pembelajaran Ini juga Teman-teman Diharapkan Sebagai mahasiswa Itu Mampu Memahami Dan menjelaskan Media sosial Dengan Hubungan media sosial Dengan komunikasi Antar Pidagi Dan Pengaruhnya Baik Selanjutnya Kita melihat Bahwa Terdapat Empat Cara Dimana Media sosial Mampu Mengubah Relasi Kita Ini Dibatakan Oleh Raca J Bahwa Konten Yang dirancang Dalam Media sosial Membuat Seseorang Seolah Menjelaskan Dan Membina Hubungan Dengan Orang Lain Meskipun Tidak Saling Kenan Dalam Interaksi Antar Pribadi Dimana Seseorang Melakukan Interaksi Dengan Orang Lain Kemudian Tujuannya Untuk apa Membangun Keakraban Misalnya Tapi Dalam hal Ini Dikatakan Bahwa Memungkinkan Kita dapat Cepat akrab Dengan Orang Lain Kemudian Mudah Membesarkan Keakraban Misalnya Teman Teman Sudah Pernah Bertemu Satu Orang Kemudian Kita Kontak Ataupun Kalau Jaman Pumbu Ada Namanya Pim B Kemudian Bertukar Pim Selanjutnya Sekarang Sudah Saling Buka Ini Akhirnya Kita Bisa Terus Bisa Berinteraksi Ataupun Minta Kontak Juga Dan lain Sebagainya Sehingga Meskipun Secara Pertemuan Tentang Buka Secara Langsung Kita Tidak Bertemu Tapi Masih Ada Media Sosial Dijalankan Komunikasi Sehingga Interaksi Antara Pibadi Itu Terbangun Dan Ini Memungkinkan Kita Dapat Cepat Atrap Dengan Meramai Karena Media Sosial Kemudian Mudah Membesarkan Keakraban Ini Bisa Jadi Dari Media Sosial Kemudian Renta Terhadap Penularan Efek Sosial Karena Interaksi Antara Pibadi Atau Media Sosial Itu Sangat Dekat Dengan Kita Sehingga Interaksi Itu Bertambah Dan Terus Ketamu Sehingga Juga Media Sosial Memfasilitasi Kita Untuk Membandingkan Jiri Dengan Orang Laya Ini Adalah Bagian Daripada Pengaruh Komunikasi Pengaruh Daripada Media Sosial Terhadap Interaksi Antara Pibadi Ini Dalam konteks Pembalikan Baik itu Negatif Atau Positif Di Antara Kritikan Ini Teman-teman Kali ini Sudah bisa Menikmati Bagaimana Yang Dikatakan Dengan Disruption Era Apa Itu Disruption Disruption Itu Adalah Era Dimana Semua Orang Bisa Mengakses Informasi Diluar Daripada Media Yang Pada Umum Yang Digunakan Untuk Kontrol Informasi Seperti Media Masa Yang Dibasih Elektronik Ada Radio Misalnya Ada Televisi Kemudian Ada Surat Kabar Ada Majalat Dan Lain Sebagainya Tapi Hari Teman-teman Bisa Melihat Eksklusif Sintrus Ini Kesejaran Informasi Yang Tersedia Ini Melalui Apa Konten Yang Bisa Hingga Saya Tanya Disini Siapa Yang Belum Punya Facebook Ada Yang Belum Punya Facebook Ada Berarti Semuanya Dantara Teman-teman Sudah Memiliki Facebook Siapa Yang Tidak Punya Instagram Misalnya Semuanya Memilih Memilih Harapannya Apa Karena Teman-teman Hidup Di zaman Ini Semua Interaksi Itu Digunakan Menggunakan Media Sosial Untuk Keperuan Apapun Termasuk Di dalamnya Nanti Kita Akan Membahas Bagaimana Komunikasi Antar Pribadi Menggunakan Media Sosial Ini Nanti Kalau Dibuka Informnya Ada Satu Di antara Pemakaman Itu Yang Sedang Jampai Dalam Pemakaman Pesannya Akan Sangat Berbeda Dengan Memeritahukan Ataupun Menanyakan Kabar Kepada Rekan-Rekan Baik Rekan-Rekan Baik Rekan-Rekan Untuk Selanjutnya Di Kalian Kita Tadi Sedang Mendengarkan Bahwa Media Sosial Pengaluhnya Terhadap Komunikasi Empat Kibadi Juga Terdapat Yang Namanya Dampak Negatif Apa Itu Meneluh Dan Antara satu sama lain yang hari ini menggunakan media sosial yang kemudian kalau membuat kita malas menimbulkan palsu hubungan karena kredibilitas oleh pencana yang tidak kita tahu persis Ada yang istilahnya mejar nomor masuk Ada yang pernah melakukan itu Kita tidak saling kenal tapi kita terjebak pada isu itu Kemudian banyak belakangan ini penipuan Ya Lewat media sosial Kemudian kalau cybercrime Saya rasa ini sudah sering Teman-teman belakangan juga ada banyak isu cara Dan yang terakhir adalah mudah termakan isu-isu kompraktatif Ini yang membuat media sosial itu membuat kita itu secara tidak langsung Kita mengkonsumsi informasi apapun tanpa pernah ada kompraktif Gimana? Biasanya kalau produk jurnalistik itu Dia itu akan ada potongan-potongan atau hal-hal yang tidak layak untuk disampaikan sehingga dihapus Tapi kalau pesan kelas ini itu akan tidak terjadi proses seleksi informasi Selanjutnya dibalik kita tadi sedang mendengarkan bahwa media sosial Pengaruhnya terhadap komunikasi empat kebadi Juga terdapat yang namanya dampak negatifnya Apa itu meneluh dan menghabiskan waktu sia-sia Antara satu sama lain yang hari ini menggunakan media sosial yang Kemudian kalau membuat kita malas menimbulkan palsu hubungan Karena kredibilitas orang becana yang tidak ditahui persis Ada yang istilahnya mejar nomor masuk Ada yang pernah melakukan itu Kita tidak saling kenal tapi kita terjebak pada isu itu Kemudian banyak belakangan ini penipuan Lewat media sosial Kemudian kalau cybercrime saya rasa ini sudah sering Teman-teman belakangan juga ada banyak isu terang Dan yang terakhir adalah mudah termakan isu-isu konfrontatif Ini yang membuat media sosial itu membuat kita itu secara tidak langsung Kita mengkonsumsi informasi apapun tanpa pernah ada kontaktif Gimana biasanya kalau produk jurnalistik itu Dia itu akan ada potongan-potongan atau hal-hal yang tidak layak untuk disampaikan Sehingga dihapus Tapi kalau pesan kelas ini itu akan tidak terjadi proses seleksi informasi Selanjutnya teman-teman bisa melihat fungsi daripada media sosial Apa itu media sosial? Tadi kita sudah mencermati bahwa media sosial itu adalah sebuah platform atau jarum media Dengan menggunakan jaringan internet tujuannya untuk apa? Menyampaikan video atau informasi Informasi Yang sekarang dihubungkan penipuan-penipuan lagi Kalau dulu mungkin hanya sebatas SMS Sekarang sudah ada WhatsApp Sudah ada Instagram Sudah ada Line Apalagi Yang paling masif digunakan adalah hari ini ada di Di laptop Nah kita lihat diantara fungsi-fungsi media sosial Salah satunya adalah identity Hari ini teman-teman untuk Mendapatkan follower banyak Itu bisa mendatangkan kejuangan yang banyak Saya pernah singgung dengan teman-teman Kalau WA bisnis, fitur WA yang biasa itu berbeda Berbeda Dalam fitur WA bisnis bisa jadi Anda bisa menyimpan sejumlah nama yang lebih daripada WA biasa Begitu juga dengan Instagram Teman-teman biasanya lihat Ada centang di Biru Biru Apa maksud daripada centang biru itu? Gimana? Orang penting Ataupun followernya sudah pada jumlah tertentu Ini adalah identifas diri Santahnya Kemudian Selain itu ada namanya Conversation Conversation Apa itu conversation? Ini yang paling tingkat dengan komunikasi dengan kapil Conversation itu Adalah Teman-teman ini biasa ya Kalau sudah agak santai Cek dengan teman-teman Baik menanyakan kabar Kemudian Bercerita tentang kesehariannya Kemudian juga ada Sharing atau distribusi informasi Kemudian menanyakan Memberikan kesadaran Bagaimana bisa memberikan informasi Yang kira-kira Memotivasi orang lain Kemudian Membangun hubungan Kenapa membangun hubungan? Kawan yang sudah lama Tidak pernah lagi di Sampal Karena dulu kepinggahan kota Jadi sekarang Setelah di scroll Ternyata bisa dapatkan informasi Dan penyakit yang sebenarnya kita mencoba Untuk hubungan yang bayi Kenapa dan lain sebagainya Nah Media sosial juga bisa Mengangkat reputa Kali ini ada banyak sekali ya Teman-teman bisa memanfaatkan Media sosial itu Sebagai sarana Untuk Menunjukkan Diri Cuka itu Sebenarnya siapa Dalam konteks Bahwa itu adalah Identitas diri Dan yang terakhir adalah Grup komunitas Saya ingin bertanya kepada teman-teman Ada tidak di Spanfone Anda Atau di mobile Anda itu Yang WA ini tidak punya grup Tidak ya Sedikit banyaknya Minimal 10 grup ada di dalam Media sosial Tapi apa yang diminta disini Media sosial ini Adalah kesempatan Atau wadah yang digunakan Melalui platform lainnya Yang bisa digunakan Untuk berkumpul Karena kenapa Jarak Waktu itu bisa menisahkan Tapi dengan ada media sosial ini Teman-teman bisa berkumpul kembali Dengan pesan Atau untuk informasi Dan memiliki tujuannya yang sama Baik itu main-main Kemudian hal lain sebagainya Selanjutnya Kita akan melihat Apa saja sebenarnya Pengaruh daripada Media sosial Terhadap komunikasi Antara pindahnya Pertama Kita mencoba melihat Keberadaan Media sosial itu Punya Dua dampak Baik itu dampak negatif Ataupun dampak positif Makanya diimbangkan Dua sisi mata uang Nanti akan sangat tergantung Pada bagaimana Pemanfaatan media sosial itu sendiri Kita lihat disini Ada yang pertama sekali adalah Dampak positif Apa itu dampak positif Daripada Pemanfaatan media sosial Terhadap komunikasi Pertama adalah bisa untuk membangun relasi Dan hubungan dengan orang-orang yang mempunyai kategori sosial Kemudian ada antropologis Ada demografis dan pembinatan yang sama Ini yang hobi main burung Ada komunitas burung Ada yang hobi jual bunga Disitu ada komunitas bunga Dan semua itu bisa dimanfaatkan Dengan penggunaan media sosial Kemudian yang kedua itu dapat berbagi dengan kawan dekat Ini yang paling banyak Pada jam-jam tertentu Ini kalau dicucuk jam 9 Teman-teman sudah temennya mungkin Jamnya istirahat Jamnya istirahat itu Menggunakan smartphone itu Untuk hal-hal yang lebih santai Tapi tidak sedikit Kenapa pada data Facebook Itu paling banyak digunakan Oleh orang Indonesia Karena alasan orang Indonesia itu Punya Keterikatan Ataupun punya interaksi Yang sangat tinggi Karena kenapa Kita itu cenderung Menggunakan media sosial itu Untuk menyapa Rekan-rekan Sahabat Orang tua Teman-teman Dan lain sebagainya Menggunakan media sosial Kemudian Kemudian bisa juga Komunikasi media sosial disini Pengaruhnya Ataupun dampaknya Dapat membangun komunitas tanpa batas Dan mentas budaya Ini dalam interaksi antar pribadi Komunikasi antar personal Merupakan salah satu hal Yang banyak digunakan Dan menggunakan media paling banyak Untuk membangun interaksi antar personal ini Sampai disini ada yang mau ditanyakan Silahkan Saya pak Terima izin bertanya Upaya apa yang harus dilakukan Para era digital Dalam komunikasi antar pribadi Sangat bagus pertanyaannya Apa yang harus kita lakukan Di tengah Apa namanya Fenomena Yang sangat besar Di era digital Teman-teman Kita sebagai orang yang memiliki Kemampuan Memproteksi Informasi Pertama sekali Yang harus kita sadari adalah Cermati pesat yang kita peroleh Misalnya Pada media sosial Yang kedua Kita tidak mudah terpengaruh Dengan informasi Yang tersebar di media sosial Yang ketiga Kita harus mampu Memproteksi diri Daripada pengaruh-pengaruh Yang ada pada media sosial Sehingga kita itu Bisa lebih lempak Dalam menerima informasi Ya Dalam hal interaksi antar pribadi Kita harus melihat Kalau bicara kita itu terlebih dahulu Apa yang disampaikan Apa yang ditanyakan Dan cermati pesannya disampaikan Dan tetap menghadapi orang lain Meskipun Sifatnya Di media sosial Menghindari asumsi-asumsi Yang kita Biasa Lakukan Di antara teman-teman Di dalam pertemuan Karena pada media sosial Karena pada media sosial Kerap sekali Disalah artikan Sehingga Menjadi File Dimana prima Sudah bisa dicermati Sudah lah Oke Selanjutnya ada yang masih Mau bertanya Silahkan Saya Pak Saya memperkenalkan Nama saya Linda Awida Jadi saya mau izin bertanya Bagaimana Pak Media sosial itu Dapat mempengaruhi Perseksi diri Dan gambaran Dini seseorang Dalam berinteraksi Dengan orang lain Bagus ya Pertanyaan Linda tadi Nah Dalam hal ini Tadi Sebagaimana Sudah dikatakan Oleh Raja J Yang mengatakan Bahwa kita Terap sekali Menghadirkan Sosok imitasi Di dalam Media sosial Ya Bagaimana tidak Karena media sosial Menurut fasilitasi Kita Membandingkan Kita dengan Orang lain Baik dalam kontek Positif Atau kontek Negatif Nah Hal ini yang terjadi Adalah ketika Kita ingin Menghadap Seseorang Misalnya Kita sudah Membayangkan Dia itu Orang kaya Mungkin bakal Ngomong seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah Kemudian Kita memposisikan Kita itu Sebagai sosok Yang tidak biasa Berinteraksi Dengan orang ini Nah Lantas disitu Akan muncul Dimana Bahwa Kita menggambarkan Sosok imit kita itu Tidak tepat Untuk Berinteraksi Dengan orang tersebut Bisa jadi juga Dalam perspektif ini Kita sudah Memikirkan Bahwa Orang ini Misalnya Cluster interaksinya Tidak se-level Dengan kita Nah Ini bisa terjadi Nanti ada Yang dikatakan Dengan Bagaimana Kita memungkinkan Dapat akrab Dengan orang lain Atau juga Kita bagai Atau juga Kita bisa Membesarkan Bisa membesarkan Posisi keakrab Disini terdapat Lima Media Sosial Terbesar Saat ini Disini ada Facebook Ada Twitter Ada YouTube Ada Telegram Dan ada Dan ada Secara Pemanfaatan Ini ada Tiga Komi Besar Yang Paling Banyak Dibunan Ya Antarnya Ada Instagram Kemudian Disini ada WhatsApp Dulunya Disini Disisi Oleh Line Tapi Hari ini Merubah Karena Ternyata Fitur Line itu Sudah Berlalu Hari ini Anda Diaktifkan Dengan Peran Tip Baik Ada Code Yang menjadi Kesimpulan Pada Perkuliaan Hari ini Adalah Bahwa Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Antarkribadi Itu Cukup Banyak Baik Dalam konteks Negatif Maupun Positif Sehingga Teman-teman Bisa mencermati Bentuk Komunikasi Seperti apa Yang dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Media Sosial Terutama Sekali Menggunakan Komunikasi Antarkribadi Untuk Pertemuan Hari ini Saya Rasa Cukup Kita Akan Bertemu Lagi Pada Kesempatan Berikutnya Teman-teman Dapat Melaksanakan Tugas Mandiri Yaitu Tugas Membaca Yang Sudah Diberikan Sehingga Pada Pertemuan Berikutnya Kita Dapat Berdiskusikan Isu-isu Yang Masih Terkait Dengan Komunikasi Antarkribadi Sementara Pelan ini Cukup Mohon maaf Kalau ada yang Kurang Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih